Kami KPK juga akan mengumumkan kegiatan proses penyidikan baru. Semarin banyak pertanyaan dari teman-teman, bagaimana dengan perkara di Dijen, Bia, dan Cute, Kementerian Kewangan. Kami ingin sampaikan bahwa benar, saat ini KPK sudah meningkatkan proses dari penyidikan, kemudian penyidikan, dan saat ini sudah meningkatkan proses penyidikan. Jadi sudah tidak tersangkanya ya, untuk jugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Dijen, Bia, dan Cute, Kementerian Kewangan. Tentu menaikkan proses penyidikan ini karena kami kewakilan, tidak adanya kecukupan alatnya. Teman-teman juga pasti tahu bahwa kami akan mengumumkan secara resmi, dan disangka dimaksud tepatnya dugaan penerimaan gratifikasi. Pada saatnya nanti ketika proses penyidikan ini. Kenapa kami juga ingin sampaikan, hari ini kami juga tadi memanggil beberapa orang saksi terkait dengan perkara ini. Termasuk beberapa hari yang lalu, betul, kami juga telah melakukan pengledahan. Di lokasi di perumahan bergenda wisata Cibukur, Tunung Putri. Cibukur, terkait dengan proses penyidikan perkara ini. Dan dari pengledahan kemasu, tim penyidik kemudian menemukan berbagai dokumen, termasuk juga barang bukti elektronik, untuk nantinya memperkuat proses penyidikan yang saat ini masih terus kami melakukan. Tentu temuan dalam proses penyidikan di lokasi dimaksud, di dunia-dunia proses itu, nanti kami akan menelisikan dan dilakukan penyidikan sebagai barang bukti elektronik dalam perkara ini. Terima kasih telah menonton!